DPR RI melalui Komisi 8 menyoroti rencana Menteri Agama melakukan sertifikasi terhadap para pendakwah. Komisi 8 meminta Menteri Agama lebih mengutamakan dialog ketimbang melakukan sertifikasi. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menolak keras rencana tersebut. Menurut Yandri, hal tersebut justru berpotensi memecah belah masyarakat yang ingin mengundang para pendakwah hadir di tengah-tengah masyarakat. Yandri mengatakan negara tidak boleh terlalu dalam mencampuri urusan dakwah. Terlebih lagi hal ini menunjukkan tendensi kepada salah satu agama. Dalam upaya pencegahan radikalisme yang distikmakan Menteri Agama menjamur di kalangan pendakwah, menurut Yandri, dialog jauh lebih baik dan esensial daripada selembar kertas sertifikasi. Pasalnya, sertifikasi juga memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mendapatkannya dengan cara yang tidak legal, sehingga kontraproduktif dari tujuan diadakannya sertifikasi. Selembar kertas apa artinya sih? Kalau esensinya nggak dapat, sertifikasi kan bisa juga orang beli, bisa juga bikin sendiri, bisa juga lobby-lobby. Tapi kalau esensi tentang kebersamaan, keberagaman, toleransi, itu tidak dalam sanubari masing-masing anak bangsa, ya nggak ada gunanya itu sertifikat justru menimbulkan kecurigaan. Kenapa hanya Islam yang ditekan? Kenapa Islam yang dicurigai?